Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 5-30% nelayan yang pergi melaut Cuaca ekstrim sangat berdampak terhadap hasil tangkapan ikan dan keselamatan nelayan saat melaut Penurunan jumlah nelayan yang melaut sangat drastis David menjelaskan, nelayan jika memaksakan melaut hasil tangkapan ikan minim yang akhirnya rugi karena biaya operasional yang tinggi David mengatakan, hasil tangkapan ikan di kondisi cuaca ekstrim ini turun sampai 50%, bahkan lebih Gelombang tinggi sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan Untuk keselamatan nelayan, pihaknya selalu memberikan imbauan agar nelayan memperhatikan keselamatan saat melaut Pihaknya juga terus menginformasikan terkait kondisi cuaca setiap harinya Dan gelombang tinggi ada dampak gak bagi para nelayan dalam penangkapan ikan? Pasti, kalau dengan keadanya gelombang tinggi cuaca burung itu sangat berdampak setelah ini Sejauh ini ada berapa persen nelayan yang melaut memaksakan melaut di situasi gelombang tinggi? Kalau untuk kepal-kapal di bawah 10 groston, yang notabene pihak yang layar kecil, itu kemungkinan 30%an 30%an, ya 30%an, mungkin sampai 35% atau 25% Itu berturunnya drastis seperti ini, ya? Drastis, karena mereka berpikirnya seperti ini Kalau memang biar memaksakan tidak dapat hasil tangkapan, akhirnya berugikan juga Sementara beban biaya operasional tinggi Jadi memang dengan adanya dampak kenaikan harga beda juga itu mengaruh ke peningkatan biaya operasionalnya Nah, sementara saat ini harga ikan masih tetap stabil kejualan mereka itu Kenapa bisa seperti itu? Karena supply dari luar itu masuk Jadi untuk konsumen masih ramah Untuk hasil tangkapannya sendiri, Pak, berkurang berapa persen dari dampak gelombang tinggi ini? Sama signifikan Signifikan? Signifikan, bisa sampai 50%an atau lebih dari 50% Kadang, ya mungkin sama sekali tidak dapat dia melakukan itu Jadi, kalau dengan adanya cuaca buruk ini Berdampak gelombang tinggi Itu memang sangat sekali berpengaruh Termasuk yang lebih utama mungkin resiko keselamatan mereka Enggak, ya cukup Apa nama lengkap, izin? Nama saya David Ibrahim Monezeki Maka David Ibrahim aja, Pak Sebagai, saya dipercayakan pimpinan sebagai kepala tempat pelanggan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa Terima kasih.